Benar apa semua sih penjabat-penjabatnya kepada banyak yang rapat selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bisa dimulai Pak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Kemudian ada IAN Kerinci, UIN Jambi. Kemudian ada Pak Bobi dari UIN Jambi. Kemudian ada Bu Nisa dari UIN Pertesangkar. Ada Pak Andi dari UIN Palembang. Ada Pak Jenudin dari IAN Kendari. Ada Pak Ogi. Ini si Bungsu kita atau Pak Ogi tadi baru lahir. Insya Allah, mongga-mongga Pak. Kemudian ada siapa lagi yang belum saya sebutkan? Ada Bu Nisa Tentunya dari UIN Jogja. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim ini merupakan sebagai rangkaian program kerja yang kita telah sepakati bersama ketika ada rapat kerja nasional di UIN Jakarta pada bulan Desember kemarin. Alhamdulillah ini merupakan kegiatan yang kedua dari proker kita. Kemarin setelah kita bahas terkait tentang persiapan akreditasi UIN Wali Songo. Kemudian hari ini kita membahas tentang CP dari program kerja bidang akreditasi prodi. Alhamdulillah kegiatan yang kedua yaitu terkait tentang perumusan capaian pemajaran dari bidang kurikulum. Semoga bidang-bidang yang lain juga segera mungkin untuk melaksanakan program kerjanya sebelum kita bersilaturahim kembali secara tetap muka di UIN Mataram pada bulan Agustus. Bapak-Ibu tolong diagendakan, di lingkari Ibu Anesha, jangan lupa nanti kita bersilaturahim ke Mataram minggu ketiga bulan Agustus. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk bisa berkumpul kembali di UIN Mataram nantinya. Bapak-Ibu, ini merupakan perumusan capaian pembelajaran dan lulusan sehingga kita diharapkan bisa menghasilkan suatu kurikulum yang disepakati bersama. Tentunya kita tidak mungkin, pasti ada perbedaan di antara prodi masing-masing, karena tetap mengunjungi tentang kehasan masing-masing universitas dan institusi, tetapi minimal tentang konten kefisikaannya maupun tentang pedagogiknya mungkin bisa disamakan. Karena kemarin belajar dari ketika AL, terutama di prodi PAUD di UIN Bandung, itu betul-betul asesor mengatakan apakah kurikulum yang berlaku ini merupakan hasil kesepakatan diantar di asosiasi atau belum, atau istihad masing-masing prodi. Kalau nilainya 4 mawaksimal, itu harus berdasarkan kesepakatan dari asosiasi atau perkumpulan. Kita harapkan semoga teman-teman dari UIN yang akan melaksanakan reaksektasi di dalam BIKS untuk kurikulumnya. Itu saja, sekali lagi kami ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Untoro dan teman-teman dari UIN Jogja yang telah mempastilasi kegiatan ini. Saya harapkan nanti berkilir tim bidang kurikulum yang komentar di Pak Untoro. Timnya siapa Pak Untoro? Heli Pak, Pak Un? Bidang kurikulum. Bersantih ya? Hadir, Pak. Berarti nanti gantian. Ini tuan rumahnya Bu Winda Makassar. Sip, sip. Jadi timnya sudah lengkap ya Pak Untoro? Ada bersantih? Selengkap ya? Baik. Nanti kita tindak lanjuti. Emang tidak mungkin satu hari selesai, satu hari pertemuan selesai, tapi harus berkelanjutan. Karena ini memang banyak nanti akan kita diskusi bersama. Terima kasih juga Bapak-Ibu yang telah hadir dalam kesibukannya. Saya yakin Bapak-Ibu banyak kesibukan di tengah-tengah administratif yang kita lakukan untuk persiapan ke semester genap nanti. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan hari ini diberi kemudahan, kelancahan, dan dari Allah SWT sehingga memastikan yang terbaik bagi semua produk pindahan bersikah. Dengan bacaan Al-Fatihah, mari kita buka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf, mohon kata-kata yang kurang-kurang, saya kembalikan ke Pak Ahmad, bila itu beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah memberikan selayang pandang dalam pertemuan kita pagi ini. Dan berikutnya kita masukin sesi yang kedua, yaitu urean bedah kulik bulum yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Untoro dari UIN Sunan Kalijaga. Munggu Bapak Nur Untoro, ruang dan waktu saya berikan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat, yang kami hormati, dosen-dosen anggota PPPSI, ya ini kami tidak bisa menyebut dari mana saja, tadi sudah disebutkan Pak Adam, idem saja tadi sudah disebutkan. Langsung saja, kita akan menyampaikan sebetulnya ini bukan saya yang membedah saya sebagai provokator saja. Tentu bukan kapasitas. Nah, yang penting kami memprovokasi untuk mari kita sama-sama, untuk menyusun CP, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Adam bahwa CP dari kurikulum yang kita miliki itu hendaknya berasal dari kesepakatan perkumpulan prodis sejenis. Kalau tidak, maka nilainya itu tidak maksimal. Nah, maka itu, supaya kita bisa mengklaim seperti itu, maka kita harus membuat. Kami sendiri, dari Prodi Pendidikan Fisika Winsunan Kalijaga, ini masih meng-copy, mengandalkan dari HFI, zamannya HFI. Nah, kami sebetulnya juga ikut-ikutan waktu itu merumuskan CP, walaupun bagian-bagian akhir ketika finalisasi. saya juga sangat sedikit untuk tunggu. Apakah ini tampil ya? Tunggu. Ini tadi mau nampilkan. Menampilkan satu-satu ya, menampilkannya ini. Tidak bisa semua bersamaan. Bisa tampil sekarang ini, Pak? Halo? Ya, sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi yang ini. Ya. Ini seperti ini bagiannya. Jadi, kurikulum yang kita gunakan saat ini, di mana saja ini, seluruh Indonesia, saya yakin berbasis OBE, Outcome Based Education. Pada OBE ini, tentu yang menjadi kunci adalah capaian lulusan. Capaian lulusan itu sendiri dirumuskan dari profil lulusan. Nah, sedangkan kita juga karena ini merupakan asosiasi, ya, perkumpulan, maka kita juga memerlukan sebenarnya setidak-tidaknya lulusan pendidikan fisika itu menjadi apa. Ya. Ada minimalnya. Ya, mungkin bisa nanti masing-masing prodi bisa menambahkan, tetapi setidak-tidaknya apa, ya. Kemudian, tentu profil itu sendiri juga akan diwarnai oleh visi, misi masing-masing prodi. Namun, tentu itu untuk kepentingan ini perlu kita kesampingan dulu, karena supaya ini sebetulnya berwarna spesifik, ya. Tetapi merupakan profil secara umum yang kita rumuskan bersama. Jadi, mestinya profil ini juga ada spesifiknya terkait dengan karakteristik lebih lanjutnya. Misalnya, sebagai calon guru yang seperti apa, nah itu spesifiknya itu diwarnai oleh visi-misi prodi. Spesifiknya seperti itu. Nah, nanti perlu kita mensepakati profil lulusan dari pendidikan fisika yang di bawah PP-PFI ini ada berapa profil. Setelah itu barulah kita bisa nanti menyusun CP. CP itu sendiri ada empat, pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan khusus, dan pengetahuan umum. Kemudian, untuk sikap, ini sudah ada pada SNDICT, ada pada lampiran, dan ini masih bisa juga ditambah oleh prodi. Nah, ini tidak perlu kita bicarakan di sini, untuk sikap. Kemudian, pengetahuan. Nah, inilah, karena ini pengetahuan itu spesifik prodi, maka inilah yang harus dirumuskan oleh saya, bisa juga nanti ditambah prodi untuk khasnya. Jadi, asosiasi itu yang relatif bersifat umum, kemudian yang prodi adalah yang bersifat khas. Apa, mau menambahkan apa bagian khasnya. Tentu juga khasnya itu juga berkait dengan profil lulusan. Karena nanti profil lulusan itu kan ada yang umum prodi, umum dari asosiasi, kemudian ditambahkan juga mungkin setiap prodi punya profil tambahan. Maka, itu juga dirumuskan oleh asosiasi plus prodi. Nah, tentu yang kita bicarakan di sini, yang sisi asosiasi. Begitu juga untuk keterampilan khusus. keterampilan khusus ini juga dirumuskan oleh asosiasi dan prodi. Asosiasi, nanti yang umum ada asosiasi, kemudian yang netar secara khusus, tambahannya adalah oleh prodi. Umum, kempiran SNDKT, ya, bisa dilengkapi oleh prodi. Bagaimana, apakah ada gangguan suara? Bisa nanti Pak. Bisa jelas ya? Bisa terdengar jelas. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi ini seperti ini. Nah, yang menjadi fokus kita adalah merumuskan CPL. Merumuskan CPL, CPL yang akan kita sepakati di dalam perkumpulan ini. Ya. kemudian kita lanjutkan di sini. Visi dan misi akan mewarnai profil lulusan. Nah, tentu ini kita kesampingkan dulu karena tentu visi-misi masing-masing akan berbeda. Namun, kita akan mengambil profil yang secara umum. Nah, inilah yang perlu kita sepakati nantinya. profil lulusan minimal yang kita sepakati. Misal, satu, calon pendidik atau guru. Kemudian, asisten peneliti bidang pendidikan fisika. Pengelola lembaga pendidikan atau laboratorium pendidikan. Kemudian, pengembang media atau sumber belajar. Nah, ini kita sepakati dulu. Kalau kita sudah sepakat seperti apa, apakah empat ini atau yang lain, barulah nanti kita bisa menyusun CP-nya. Ini tadi sudah saya sampaikan, CPL sikap dan keterampilan nomor ada di lampiran termen nomor 3 tahun 2020. Kemudian, CPL penguasaan, penguatan, dan keterampilan khusus dirumuskan perkumpulan atau asesiasi prodis sejenis. Kemudian, berikutnya adalah keluasan dan satu, yaitu level 6. Dalam Kepmen itu disebutkan seperti ini, lulusan program diploma 4 dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Jadi, di sini ada dua hal. pengetahuan pengetahuan dan keterampilan tertentu itu secara umum saja. Secara umum artinya tidak mendalam. Sedangkan, untuk konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut, itu secara mendalam. jadi nanti ada yang bagian yang secara umum saja, ada juga yang mendalam. Untuk itu, nanti kita akan lihat CP yang dibuat oleh HFI. Kita akan lihat CP yang ditulis oleh HFI, seperti apa yang secara umum dan mana yang secara mendalam. nah kemudian prinsipnya kita menyusun CP, kita usahakan CPL ini seringkas mungkin karena akan ditagih dalam HFI atau penilaian. Jadi, kalau OBE itu sudah dijalankan 100%, maka evaluasinya itu nanti CPL ini kan akan diurikan lebih lanjut ke dalam CPMK, CP mata kuliah. Jadi, setelah ada CPL ini nanti dilanjutkan dengan bahan kajian. Kemudian berikutnya ada tentu akan dibebankan CPL yang berupa CPMK. Apakah masih ini tertulis internet unstable? Apakah masih CPMK? Nah, CPMK ini mungkin hanya beberapa CPMK untuk satu mata kuliah, mungkin dua atau tiga CPMK, nah itu akan dijabarkan lebih lanjut sub-CPMK. Pada percanaan BE, maka setiap sub-CPMK itu akan dievaluasi masing-masing. Dalam satu mata kuliah itu ada berapa sub-CPMK. Setiap sub-CPMK itu akan dievaluasi. Sehingga ketercapaiannya itu setiap CPMK, sub-CPMK. Kemudian seberapa persen tercapai CPMK. Dan selanjutnya adalah sampai CPMK. Ketercapaian CPMK-nya seperti apa? Untuk nanti untuk masing-masing mahasiswa. Sehingga kita usahakan CPMK itu kita rumuskan seringkas mungkin. Ya, jangan banyak-banyak karena nanti semakin banyak seperti orang bikin janji yang ditaki akan banyak. Kemudian selanjutnya kita harus mengusahakan bisa meng-cover semua kompetensi profil lulusan. Ya, harus ini. Harus meng-cover semua kompetensi profil lulusan. Ini saja yang menjadi pusat perhatian kita dan selanjutnya marilah kita melihat CP yang sudah disusun oleh HFI. jadi ini yang yang sikap ini tinggal copy paste ya jadi oleh ini tinggal copy paste dari tadi capman nomor 3 tahun 2020 tadi. Ini dan ini pun sebetulnya merepotkan sekali kalau terkait dengan akreditasi karena ini pun banyak sekali sebetulnya akreditasi saya tidak mengikuti tapi mendapatkan informasi untuk akreditasi internasional itu CP itu sebetulnya atau learning outcome itu hanya dirumuskan sedikit mungkin hanya kisaran 10 sampai 15 ya tetapi di kita ini CPL-nya panjang sekali ini sikap saja itu sampai berapa ini sudah sampai K kita lihat sekarang tugas kita ini disini penguasaan pengetahuan penguasaan pengetahuan ini dibagi menjadi dua karena kita pendidikan fisika tentu ada teori teori fisikanya atau fisika murninya dan pedagogi seperti itu ini terbagi menjadi dua nah disini saya akan tunjukkan dalam sustansi bidang ilmuwan ini penguasaan ini harus kita baca dari atas penguasaan pengetahuan konsep teoritis fisika klasik dan fisik modern quantum secara umum ini ada kata-kata umumnya disini ini menunjukkan tingkat kedalamannya itu tidak perlu dalam-dalam umum saja disini berikutnya ini juga ada kata umum konsep pengetahuan komputasi dan fisika instrumentasi hanya saja disini saya punya kritik ini tidak setara matematika dan komputasi itu ilmu alat ilmu alat tetapi instrumentasi itu saya pandang bukan ilmu alat ini ya alat tetapi alat alat fisik ini instrumentasi bukan alat untuk ya ini mungkin mengukur apakah untuk ya terkait dengan macam begitu tetapi matematika dan komputasi tentu alat untuk menyelesaikan masalah secara analitik atau numerik terkait dengan masalah-masalah fisika nanti kita coba untuk merumuskan yang berbeda ya berikutnya pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi umum dan yang khusus untuk proses pembelajaran ya untuk pembelajaran jadi ada umum ada yang khusus berikut prinsip karakteristik fungsi dan aplikasi periantilunak pada bidang fisika ya ini adalah terkait dengan fisika murninya kita maaf ya tidak ada yang nganu ini waduh saya maaf ini karena maaf karena ini saya stop share dulu ini berarti maaf ini karena saya biasa saya kira tadi sudah sudah muncul Pak tadi sudah muncul Pak Un bukan ternyata yang saya share berikutnya itu PPT yang tadi yang ini yang saya mau adalah ini ya maaf saya ulang lagi ini Bapak Ibu pengesan pengetahuan ya kita mengambil dari HFI ya A penguasaan pengetahuan konsep teori fisika klasik dan modern secara umum ya dari tadi itu kan level 6 S1 itu ada yang bersifat umum disini untuk ilmu pengetahuan yang yang murninya itu di diungkapkan masih secara umum belum mendalam ya ya itu formulasi dari HFI ya tentu kata umum itu artinya tentu tidak begitu mendalam ya masih introduction masih sifatnya introduction ini ya nah mendalam itu ketika kita dihadapkan pada tugas mengajar ya dalam sustansi pendidikan disini penguasaan metodologi penelitian pendidikan fisika ya walaupun ini saya pandang tidak berurutan ya tentu mestinya kalau berurutan jangan tiba-tiba langsung penelitian tetapi tentang konsep pendidikan dulu ini tiba-tiba berurut dari kalau kita belajar itu dari yang mulai dari yang sederhana ke yang komplek pembelajarnya saja belum kalau sudah mau meneliti ya ya tentu kita mulai dari pembelajaran dulu kemudian ada pengelolaan laboratorium untuk pembelajaran nah bagian yang tertulis ini tadi itu adalah masih secara umum ya konsep teoritis pendidikan perkembangan serta didik aspek fisik intelektual sosial emosional moral spiritual dan latar belakang sosial budaya secara umum jadi ini masih menggunakan kata secara umum tetapi disini berikutnya konsep teoritis prinsip metode dan teknik pembelajaran fisika ya physics teaching pedagogi secara mendalam ya yang meliputi perencanaan penyajian dan pengelolaan pembelajaran ya dalam kurung ini kurikulum superbelajar media dan model pembelajaran serta penilaian dan evaluasi proses dan pembelajaran fisika jadi ini ada secara mendalam jadi yang langsung terkait dengan tugas langsung ini hendaknya ada kata mendalam yang artinya ya tentu kajiannya lebih dalam berikut ini juga yang sifatnya umum konsep umum dan prinsip manajemen ya ini masih umum konsep umum prinsip dan teknik pendampingan peserta didik konsep umum dan metodologi penelitian kependidikan bidang fisika ini tadi sebetulnya di atas juga ada penelitian fisika ini 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 tadi sudah ada metodologi penelitian didikian fisika disini ada konsep ini berulang ini ada yang mengulang ini jadi saya tunjukkan ada yang bagian umum ada yang mendalam nah ini sebetulnya bergantung pada pertimbangan kita mana yang kita pandang mesti harus mendalam cukup umum mana yang lebih mendalam antara yang sifatnya umum umum artinya tidak begitu dalam dan ada yang mendalam tentu lebih kajiannya lebih dalam nah ini nanti marilah kita coba apakah ini sudah cocok seperti ini atau model apa yang kita buat umum itu yang mana yang kemudian yang mendalam yang mana marilah nanti kita coba rumuskan bersama ya kemudian berikutnya adalah keterampilan khusus ini khusus terkait dengan profesi calon guru calon ya tadi ini yang dirumuskan oleh HFI ini ada apa yang dirumuskan oleh HFI ini profilnya adalah salon pendidik kemudian asisten peneliti pendidikan fisika kemudian yang ketiga adalah sebagai pengelola laboraturan dan pengelola lembaga pendidikan ya profilnya itu yang dirumuskan karena di tempat lain itu disebutkan profilnya coba saya tunjukkan ini pada konten minimum ini ini tidak bisa ya harus stop dulu maaf ini harus stop dulu ternyata setiap kali harus stop ini konten minimum ini ya inilah yang di lain di lain tempat ini disebutkan perincian capaian pembelajaran program sarjana pendidikan fisika ya tadi jabarannya penguasaan konsep dasar kependidikan mencapai perkembangan peserta didik teori belajar hakiat sains dan pola pikir ilmiah kemudian ada rincian topik ini adalah konten minimum nah disini tertulis profil jadi tadi yang dirumuskan tadi itu sebetulnya profilnya adalah ini sarjana pendidikan yang mampu bertindak sebagai pendidik bidang fisika asisten peneliti bidang fisika nah ini jadi yang dirumuskan oleh HFI memiliki profil 4 pendidik kemudian asisten peneliti bidang pendidikan fisika pengelola laboratorium dan lembaga pendidikan ini ini kalau saya pindah harus pindah lagi ini kelihatan tidak ya atau tidak tunggu kelihatan pak kelihatan ini tetap kelihatan begini halo kelihatan pak ini selamat terampilan khusus ya 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 lah marilah ini sudah kita tunjukkan masalah-masalahnya dan marilah kita bareng-bareng untuk merumuskan entah dapatnya seberapa hendaknya pada kesempatan ini kita bisa merumuskan ya yang perlu pertama kali tentu kita sepakati profilnya apa saja sih profilnya kalau ini mungkin harus di pular dulu ini kalau ini tidak muncul ya saya PPT tidak muncul ya kembali masih masih jadi memang setiap kali harus stop ya mungkin langsung aja kita membuka diskusinya profil profil dari lulusan pendidikan fisika yang akan kita buat itu sebagai apa saja monggo ya karena ini kalau tidak kita rumuskan profilnya kita tidak mungkin bisa menyusun CPL-nya yang calon pendidik itu sudah pasti sudah pasti nah yang berikutnya apa apakah yang tadi calon peneliti asisten peneliti pendidikan fisika kemudian pengelola laboratorium kemudian pengelola lembaga pendidikan nah kalau di tempat saya ada pengembang media dan sumber belajar nah monggo kami persilahkan atau mungkin ada yang lain karena ini kita bikin kesepakatan supaya nanti kita bisa merumuskan bersama-sama monggo mungkin dari Pak Adam dulu baik ini ada senior saya nih Pak Budi dulu saya Pak Budi sehat Pak Budi lagi konsen baik kalau kami kemarin sepanggati mohon izin bentar Pak yang kami sepanggati untuk CPL-nya yang terkait ini yang pertama adalah mohon sebentar buka ini dulu file-nya dulu terkait 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 terima kasih 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 profil terima kasih 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 skor terima kasih 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 komentar terima kasih 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 secara terima kasih 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 copy terima kasih 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 itu kalau saya ke arahnya, kenapa tidak masukkan saja pengetahuan umum? Sehingga di bagian pengetahuan, pengusahaan-pengetahuan itu kepengetahuan-keperudian yang begitu. Sehingga Pancasila misalnya mau dimasukkan ke pengetahuan umum saja. Misalnya seperti itu. Ini ya, berarti poin satu sampai poin ke tiga mungkin ya terkait tentang... Ya, seperti itu di pengetahuan umum. Bukan, kalau pengetahuan, coba pengertian pengusahaan-pengetahuan itu apa? Dan pengetahuan umum itu apa? Kalau saya memahami keperudiannya. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ini kan ya pengetahuan umum saja. Nasionalisme pengetahuan umum. Bukan sifatnya keperudian. Namun, kalau saya kok punya pendapat seperti itu, penguasaan-pengetahuan itu adalah penguasaan-pengetahuan keperudian. Yaitu fisika dan pembelajaran fisika. Pedagogiknya dan kontennya. Ya, fisika. Nah, yang lain itu, penguasaan-penguasaan yang lain kita masukkan pengetahuan umum. Baik, terima kasih. Pak Un. Mungkin ada pendapat yang lain. Kalau menurut, ini pendapat saya, Pak. Kalau menurut saya, ini yang aspek pengetahuan yang menurut pesimenan ini adalah mencakup semua, Pak. Baik yang bersifat umum maupun bersifat tentang kepisikaannya. Karena yang 1-2-3 itu ternyata kan tadi sudah kita bedah ya. Ada yang berprasis tentang berkulumnya, tentang pedagogiknya, ada kandung fisikanya, ada tentang umumnya. Karena untuk meng-cover yang ini loh, Pak, yang mata kuliah umumnya. Meng-cover tentang yang wajib ada Pancasila, pendidikan Pancasila, pendidikan warga negaraan, ada bahasa Indonesia, gitu loh. Yang kayaknya meng-cover. Di sini kita kan ada wajib 10 mata kuliah wajib yang berprasis nasional ya. Yang Pancasila, yang pendidikan Pancasila, pendidikan warga negaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, kalau nggak salah. Nah, mungkin itu dari situ, Pak Un, kayaknya mereka filosofinya ke sana. Ya, cuman tadi pemikiran saya, kenapa itu tidak dimasukkan pengetahuan umum? Ke pengetahuan umumnya. Misalnya bahasa, bahasa Indonesia. Nah, kan itu pengetahuan umum. gitu. Ya, baik. Nggak apa-apa, kita rumuskan bersama, misalnya dari tim bidang kurikulum, misalnya tadi, misalnya usulan Pak Un, kita, misalnya, yang tadi 1-3 misalnya ya, 1-3 kita rumuskan 1 pengetahuan gitu, nggak apa-apa kan? Nanti di, hasil misalnya, ke usawarah di bidang, bidang kurikulum, misalnya tadi Pak Un, mengusulkan 1-2-3 ini menjadikan 1 aspek aja, misalnya atas 1 poin aja, nggak apa-apa salah. Gitu. Gitu ya Pak Un ya? Kalau tadi saya ketanya, ini, itu adalah pengetahuan umum. Bukan, bukan pengusahaan-pengetahuan. Pengusahaan-pengetahuan, kalau saya senderung, itu adalah keperudian. Keperudian dalam arti, ya, keilmuan fisika dan pendidikan, kependidikannya. Jadi yang selainnya itu, kita bawa ke sifatnya pengetahuan umum. Maksud Pak Un, sampai 3 ini menjadikan 1 indikator atau dilahkan? Bukan. Masuk ke pengetahuan umum. Kan ada sikap, pengusahaan-pengetahuan, kemudian keterampilan khusus, dan pengetahuan umum. Nah, itu adalah pengetahuan umum gitu loh. Oke, ini kalau di Kemenang, sikap dan tata nilai, sikap dan tata nilai, kita sama ya. Terus, Isma Pak Nilai. Tidak ada pengetahuan umum. Digabung bisa jadi. Bisa jadi, dikabung, tidak ada pengetahuan umum. Di Kemenang ya? Di Kemenang tidak ada ya? Coba. Saya tidak tahu. Apakah ada pengetahuan umum? Kalau tidak ada, berarti itu. Keterampilan umum dan keterampilan khusus, pengetahuan cuma satu. Setahu saya, Pak, kalau keterampilan umum dan keterampilan khusus, kalau pengetahuan itu tidak dibagi seperti itu. Yang pengetahuan itu umum ya, Bu? Satu, tidak dipisah, Pak Un. Yang dibagi itu adalah keterampilannya, yang umum dan khusus. Oh, keterampilan umum. Coba di SNDGT, apa pengetahuan umum? Kalau Bapak, 300 ya, Bu Busan? Kalau Bapak, ini ya? Ini ya? Oke. Ini yang ini? Kalau yang di... Ini enggak ada, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak Un? Aspek pengetahuannya sama, umum, secara umum. Oh ya, keterampilan umum ya, berikutnya. Keterampilan umum. Yang ada yang dipecah itu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Atau keterampilan tambahan. Istilahnya. Khusus dan tambahan. Oh, ada tambahan. Yang mana? Yang SNI. Keterampilan umum, keterampilan khusus, iya. Ada tambahan. Kalau... Oh, ada keterampilan tambahan? Iya. Ada keterampilan tambahan. Ini dari HFI, nih. Ini HFI, tambahan. Bukan, bukan, bukan. Bukan, maaf, maaf, maaf. Yang keterampilan tambahan. Ini yang versi Uin Bandung. Mohon maaf. Oh. Ini Uin Bandung. Yang S ini, ini. Hanya ini. Hanya keterampilan umum, usus, dan umum. Iya. Kalau yang kemenangnya, kayaknya sama, ya. Bukh Santi, ya? Kemenangnya... Umum. Khusus, ya. Ya, jadi untuk pengetahuan itu bagaimana? Penguasaan pengetahuan, apakah tadi kalau pungkiran saya, yang kalau saya baca yang HFI itu hanya pengetahuan tentang ilmu fisikanya dan pedagogi saja. Nah, sedangkan di kemenang ini ada yang macam-macam, termasuk tadi ada keluarga negara, Pancasila, Bahasa, masuk juga di situ. Nah, ini bagaimana? Pokoknya yang selain keperudian juga masuk, gitu. Nah, apakah kita mau mengkombinasikan itu atau bagaimana? Baik, ternyata yang poin 1 sampai 3 itu sama, nih. Ini saya buka tentang ini. Ekonomi Sariqah, ya. Ternyata sama kayak fisika, nih. 1, 2, 3-nya sama. Saya cek, ya. Nah, ternyata 1, 2, 3-nya sama. Kalau ekonomi Sariqah cuma 16. Yang aspek pengetahuannya. Ya. Apapun makanannya kayak sosro, ini minumannya. Kayaknya ini sama. Cuma di belakangnya diganti, nih, kayaknya. Dari kemenang, ya. Betul nggak, Pak Ogi? Betul, betul, betul. Ya, kayaknya sama, ya. Kayaknya apapun makanannya, minumannya sosro. Apapun prodinya sama, kayaknya. Cuma diganti belakangnya aja. Misalnya fisika, nanti diganti-ganti fisika, gitu ya. Ekonomi Sariqah, ganti-ekonomi Sariqah, gitunya aja, kayaknya, nih. Iya. Jadi, kalau menyangkut keilmuannya, saya yakin kita merujuk ke HFI, kalaupun ada misalnya tadi terkait dengan bahasa, keluarga, negaraan, kalau mau diadopsi, ya, tetapi, khusus untuk keilmuannya, fisika, dan pendidikan, mungkin lebih cenderung ke HFI, ya. Iya, betul. Ini apapun makanannya, minumannya sosro, apapun prodinya, sama, ini. Cuma di belakangnya aja diganti misalnya fisika, ekonomi Sariqah, gitu. Jadi, mungkin nanti di tim bidang kurikulum, mungkin di penelitir saja, apapun, kira-kira yang dari, yang mana yang sesuai, gitu ya. Ya, untuk menambah ininya. Tapi yang jelas, poin 1-3 ini, adalah, ini untuk meng-cover, tadi, pengetahuan terkait tentang yang mata kuliah. yang wajib-wajib. Wajib yang nasional, yang Pancasila, yang keluarga negaraan, yang masih Indonesia, gitu, Pak. Pak Jai, masih semangat, Pak Jai? Pak, siapa? Cuman, cuman, mau sholat dulu, Pak. Oh, iya, iya. Mungkin kita, mungkin kita akhiri aja dulu, Pak Adam, mungkin nanti kita lanjut di lain kesempatan, kalau. sebentar. Tidak apa-apa, Pak, untuk saya sholat saja dulu, tetap dilanjut. Stop, sekirinya, benar. Saya mau stop. Stop. Ya. Baik, Bapak Ibu, terus, kayaknya untuk tadi ya, Pak Un, ya. Sudah sepakat tadi bahwa untuk profil lulusannya ada tiga. Nanti, catatan, berarti, masing prodi bisa menambahkan ketiganya. Untuk aspek capaian pembelajarannya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, mohon didiskusikan dulu di tim bidang kurikulum, Pak Un. Ya. Nanti kita yang bisa langsung saja menentukan misalnya yang tadi, yang aspek pengetahuan, misalnya, PSI, plus yang kemenangnya kita tentukan mau yang mana, dari yang 18 itu. Kemudian yang pengetahuan juga sama, seperti itu, yang keterampilan juga sama. Mohon bantuan dari Pak Untoro dan Bu Santi untuk diskusi dulu di tim bidang kurikulum. Nanti hasil diskusinya, baru nanti kita dirapatkan kembali di Zoom Meeting pada pertemuan selanjutnya. Begitu, Pak Gintan? Pak Un. Ya, Pak Teng. Siap. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, jadi saya mengambil alih Pak Rahmat. Tujuan bisa tercapai. Siap. Baik, Bapak Ibu. Untuk bedah kurikulum sesi pertama, Alhamdulillah, kita sudah sepakati untuk capaian profil lulusannya. Sudah sepakat. Ada tiga, yaitu sebagai pendidik bidang fisika, peneliti pemula atau asisten pemeliti bidang fisika, kemudian sebagai wira usaha bidang fisika yang nanti masing-masing Prodi bisa menambahkan kehasilan sesuai dengan ini. Untuk aspek pengetahuannya dan sikapnya, capaian pembelajaran tentang keterampilan umum dan keterampilan khususnya, nanti akan di diskusikan dulu di tim kecil di bidang kurikulum. Nanti akan kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya, pada sesi kedua. Harapannya nanti di bulan Agustus sudah jadi. Ketemu di Mataram, Pak Jai. Kita sudah punya fix tentang kurikulumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Saya kembalikan ke Pak Untoro. Monggo, Pak Unt. Terima kasih. Jadi memang seperti inilah semestinya kita semua menyumbangkan pikiran. Karena ini memang ajang kita bersama untuk berhubung, menyusun kurikulum atau CP kita. Jadi semua hendaknya bersuara untuk kita menyempurnakan, membuat sesuatu yang ideal. Yang ideal. Dan pertemuan dari berbagai, ano tadi ya, kalau terkait dengan bagaimana kita memikirkan bahwa ketika akreditasi itu bisa maksimal. Tentu arahnya ke sana. Di lain pihak juga, bagaimana juga mensikapi, tadi, kalau CP terlalu banyak, nanti efeknya terhadap tagihan juga banyak, itu juga perlu kita pikirkan ya. Demikian, dan nanti insya Allah kita, tapi jangan terlalu juga dekat ini untuk berikutnya. Kapan-kapan, kalau kami sudah siap merumuskan, barulah kita mengajak lagi untuk berdiskusi di acara seperti ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan ke Pak Rahmat untuk mengakhirinya. Monggo, Pak Rahmat. Terima kasih Bapak Nur Untoro, Pak Adam Malik, dan Bapak Ibu semuanya. Saya pikir saya tidak perlu menyimpul, bukan? Karena memang sudah jelas begitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di dalam diskusi pagi ini. Ini diskusi yang sangat bertenaga untuk kematian produk pendidikan fisika yang ada di bawah naungan pemerintah. Terima kasih, terima kasih, dan mari kita ambil subhanahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin sebelum ini, sebelum diakhiri, Bu Ustri mohon bantuannya mungkin ya? Membantu bidang kurikulum yang sesuai dengan Rakan Nas, Bu Ustri gabung bidang kurikulum ya? Oh gitu, oke. Baik, Pak Adam. Selain Bu Ustri, siapa lagi ya? Waktu di Rakan Nas itu? Kita bertiga, Pak. Oh bertiga, baik.